Halo Toppers Buaya saat ini menjadi hewan yang sangat ditakuti masyarakat Tak sedikit kasus yang terjadi akibat buaya Banyak orang disambar buaya ketika berada di sekitar sungai Kedatangan buaya ini susah untuk dilihat ketika berada di bawah air Kali ini seekor buaya muara jenis krokodilus porosus ditangkap di muara sungai Di desa bangket parak menuju pantai awang kecamatan Pujud Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Buaya itu tergolong berukuran raksasa dengan panjang 5 meter dan bobot 4 kuintal atau 400 kilogram Hewan buas itu ditangkap warga bersama tim gabungan dari Balai Konservasi Semberdaya Alam Atau BKSDA Provinsi NTB dan Bali Reptil Rescue atau BRR Pada Sabtu 6 Mei 2023 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah Sekretaris Desa Persiapan Awang Rusdi mengatakan Penangkapan buaya muara itu dilakukan dengan cara dijebak menggunakan perangkap Sebelumnya buaya sering meresahkan para nelayan di pantai awang Menurut Rusdi, buaya itu saat dievakuasi ke tepi sungai menjadi tontonan warga sekitar Rencananya, buaya akan dibawa ke lokasi penangkaran buaya milik BKSDA NTB Rusdi juga mengaku jumlah buaya di aliran sungai Bangket Parak hingga ke pantai awang Diperkirakan lebih dari 4 ekor Bahkan pada Jumat 5 Mei 2023 malam, 2 ekor buaya muncul ke permukaan Ukurannya lebih kecil dibandingkan buaya yang ditangkap tim gabungan Beberapa waktu lalu, seekor buaya raksasa juga ditangkap di Bangka Belitung Buaya itu berumur panjang setelah ditangkap warga Diangkut warga dari air ke darat pada pagi hari Buaya itu mati pada sorenya Penangkapan buaya sebenarnya dimulai pada dini hari Warga memberi umpan bebek untuk memancing buaya sepanjang 5 meter itu keluar Setelah ditangkap dan dibawa ke darat, buaya berbobot sekitar 700 kg itu menjadi tontonan warga Pada sorenya hari yang sama, buaya itu mati Buaya tersebut ditangkap warga karena resah setelah ada orang yang tewas Diduga akibat diserang buaya Warga yang menjadi korban diduga diserang saat memasang jaring udang Penangkapan buaya raksasa ini menjadi yang kedua terjadi di Babel dalam kurun 2 bulan terakhir Pada Agustus lalu, buaya berukuran jumbo juga ditangkap di Bangka Belitung Buaya raksasa yang diakini warga sebagai siluman dievakuasi dari sungai kayu besi Bangka Belitung Buaya raksasa itu juga mati setelah ditangkap warga Kepalanya kemudian dipenggal dan dikuburkan terpisah dari badannya Nah Toppers, bagaimana kalau menurut kalian tentang pembahasan yang ada di video kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Toppers Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya